Sejak KTTG 20 selesai diadakan di Bali kemarin, seluruh negara sepakat untuk mulai menggunakan energi yang ramah lingkungan, energi listrik termasuk dalam salah satu energi yang sangat dibutuhkan umat manusia saat ini. Tahu gak sih kalian pembangkit listrik yang memiliki harga per KWH yang murah, berikut adalah urut-urutan pembangkit listrik yang murah. Di urutan keempat, pembangkit listrik tenaga surya, meski terbilang lebih ramah dan praktis, tapi harga pasaran global untuk satu KWH masih lebih mahal bila dibandingkan dengan pembangkit lainnya. Satu KWH seharga 0,1 dolar US atau sekitar 1.426 rupiah. Cara kerja pembangkit ini adalah dengan memasang alat seperti panel yang bertugas buat menangkap cahaya matahari yang kemudian disimpan menjadi energi, panel surya sudah banyak dimanfaatkan oleh rumah tangga, perkantoran, dan fasilitas publik. Tenaga listrik yang satu ini diklaim paling ramah lingkungan. Di urutan ketiga, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Harga listrik per satu KWH pembangkit listrik geotermal sekitar 0,07 USD atau 998 rupiah. Panas bumi ternyata juga bisa bermanfaat buat menghasilkan listrik. Cara kerjanya dengan menggalis sumur ke dalam sumber titik panas bumi, kemudian panasnya dialirkan demi menggerakkan turbin. Di urutan kedua, pembangkit listrik tenaga angin. Harga listrik per satu KWH pembangkit listrik tenaga angin sekitar 0,06 USD atau 885 rupiah. Pembangkit listrik tenaga angin juga merupakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan menggunakan angin sebagai penggerak utama. Angin ditangkap oleh kincir-kincir dan menggerakkan turbin yang menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin sering kita jumpai di Belanda. Namun jangan salah di Indonesia juga punya pembangkit listrik tenaga angin yang besar di Sidrap, Sulawesi Selatan. Di urutan pertama pembangkit listrik paling murah adalah pembangkit listrik tenaga air. Harganya untuk setiap KWH pembangkit listrik tenaga air sekitar 0,05 USD atau 713 rupiah. Pembangkit listrik tenaga air sudah menjadi andalan masyarakat sejak zaman dulu. Cara kerjanya hanya mengandalkan kecepatan arus sungai, bendungan, waduk, dan air terjun untuk menggerakkan turbin generator mesin. Nah itulah 4 urutan pembangkit listrik murah dan ramah lingkungan yang bisa dipakai untuk alternatif pengganti pembangkit listrik tenaga uap yang kurang ramah lingkungan. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!